musik 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 balik lagi nih di channel kita tapi kita kali ini orang umum nih orang umum banget sih kenapa kita bertiga disini sih sebenernya nah ini menarik karena belum lama ini kan ya maha new and next yang lu pake bumbuin bor baru di launching ya nah kebetulan yang dateng tuh kita berdua nanti engga tapi nanti UJ dan Gua Isa dan Farhan akan membimbing teman-teman sekalian nih sebenernya apa sih bedanya dengan yang lama apa sih spesialnya dengan yang lama terutama di dalam jawaan mesinnya nanti juga kita akan bahas tentang mesin dan Farhan akan bahas apa tadi soal transmisi CVT nya apakah baru atau beda dengan yang lama lu bahas apa aja kan gua ga dia aja pake mesinnya tapi gua tuh pengen tau sebenernya karena yang kemana-mana itu kan gua cuma nonton dari videonya makanya nih gua tuh orang paling pengen tau sebenernya apa aja sih sebenernya yang kemana lu pada berdua dapetin nih di cara launching yang lain oh iya kita bikin video ini karena emang unitnya belum ada ya harganya belum ada ya ini udah 2020 ya baru ada ya sebenernya ini udah 2020 tapi emang belum diubahin aja harganya kan nah teman-teman pasti penasaran kan yuk kita tonton video ini sampe selesai ayo di video orang umum kita kali ini lu bakal lu bahas apa nah gua pengen bahas yang menarik dalam Yamaha New Envash ini ternyata pistonnya baru ayo ketauan sih disini bentuknya gimana dan juga pernah ada di artikel juga ya tapi disini kita akan mengulasnya karena berhubung motor yang belum ada nih jadi ga ada yang kita harus bawa dan kunci tapi kita menggunakan part catalog buat temen-temen nih kenapa kita bisa coba nganalisa perbedaan antara yang lama dan yang baru dapetnya dari mana sih nah dapetnya itu tadi yang Kak Isa udah ngomong kita dapetnya dari part catalog Yamaha karena kalo temen-temen cek di part catalog Yamaha yang di aplikasi atau di website itu udah ada data delanya ya udah lengkap sekali oh jadi sebenernya motornya ini belum ada kan ya sampe tahun 2020 tapi di part catalog dia udah ada dari awal bulan lalu tahun lalu sebenernya coba oke ini kan udah ketawanya tapi gua pengen tunjukin ke temen-temen dari kode partnya dulu nih yang pertama dari Crankshaft AC Crankshaft AC itu bisa dibilang sepaket Crankshaft atau Proof AC jadi dalam itu ada B-Link ada Stankseher atau Connecting Loadnya uniknya Yamaha New Mnex ini pakai kode baru yaitu B6H B6H aja temen-temen jadi kode Proof ACnya baru tapi uniknya lagi Stanksehernya masih seperti yang dulu yaitu ini nomor 4 Load Connecting Stankseher namanya Connecting Load itu kodenya 2DP jadi bisa dibilang yang lama 2DP jadi memang langkahnya sama dengan yang sebelumnya tapi kalau B6H ini baru nah kode yang emang enek baru itu ternyata B6H untuk Crankshaft ACnya kemudian apalagi ya itu tuh ada kode-kode yang lain tuh sel apa tuh B6H oh oke sebelum ditambah secara yang intinya ya ring pistonnya itu pakai B6H3 yang nomor 9 ini kodenya B6H3 E16030 kalau temen-temen ya gampangnya googling ya B6H3 tuh ternyata kodenya buat air rod ya memang enek secara mayatnya kodenya mesinnya kan mirip-mirip ya jadi maklum ring pistonnya juga mirip-mirip makanya kan sebenarnya mati itu seperti ada isu nih ya kalau yang maik baru pakai mesinnya air rod tapi sebenarnya itu jadi kayak perpaduan lah ya jadi sebenarnya kayak ini ada part-part air rod ini benar-benar tapi ini masih ada yang 2 DP nih dan ini apa nih dan satu lagi yang sangat spesial temen-temen pistonnya ternyata dia menggunakan Yamaha L15 V3 atau V3 oh jadi karena dia kodenya BK6 BK6 kalau temen-temen komunitas 15 V3 pasti udah gak asing lagi pada BK6 itu ya oke apa kelebihannya ini sebenarnya saya pilih temen-temen ini sangat spesial sekali ini adalah perbandingan antara piston NMAX lama dengan piston NMAX baru atau pistonnya L15 V3 kodenya yang lama 2 DP yang baru itu BK6 bisa temen-temen lihat piston yang mahal NMAX lama itu agak cekung disini bisa dilihat kamu gede banget nih disini agak cekung disini agak cekung nah sedangkan eh yaa tapi yang sama banget ya eh L15 V3 itu dia hampir flat ya tapi flat seperti ini ya ada cekungan yang lumus ya ada cekungan juga tapi itu emang buat craft nah kalau dilihat cekungannya agak dalam emang dia lebih flat seperti ini seperti ini yang dilihat ya kalau diameter tapi sama ya diameter sama 58 pin tapi pistonnya juga sama L15 V3 lebih flat efeknya apa kompresi Yamaha New NF ini lebih besar dengan L15 V3 makanya dia mengklaim ada kenaikan power yang cukup signifikal biarpun pistonnya ukurannya masih sama kalau nih kita akan buka data sedikit kita akan buka data sedikit berapa sih kenaikan kompresinya ini klaim Yamaha ya Yamaha NMAX sebelumnya atau generasi pertama kita sebut ya 10,5 banding 1 kompresinya kompresinya sedangkan yang baru yang baru itu jadi 11,6 banding 1 nah itu lumayan nah itu lumayan pasti pengaruh ke tenaga juga tenaga ya pasti dan tentu juga buat temen-temen nih bensinya juga harus diperhatikan karena tinggi kompresinya gak boleh pakai yang terlalu rendah octane-nya ya clap-nya ya clap-nya clap-nya special banget lagi yang jelas clap-nya Max ini yang in yang in nih nomor 1 ini ini ukurannya lebih besar diameternya 20,5mm ya yang baru yang baru yang hamah berapa sih yang hamah itu 19,5mm berarti ada kenaikan 1mm lebih besar dan kalau dilihat juga ukuran clap-nya sama dengan L15 Fitri ya oh mungkin karena podenya dia diperbesar maka dia bisa pakai piston Fitri mungkin kan iya kalau podenya juga sama podenya sama oke nah Han sekarang lu lu mau bahas apa nih oke nah jadi kalau tadi temen-temen yang udah denger sedikit penjelasan dari Isal apa bedanya dari sisi mesin DN Max baru kali ini gue lebih bahas ke transmisi CVT-nya karena memang selain dari mesin yang gosipnya mengharetasi dari Aerox transmisinya juga banyak nyemot dari Aerox nah kita buktiin aja ya langsung di 4 katalog yang akan kita bahas ini yang 2DP ini yang 2DP itu yang NMAX lama nah kalau temen-temen perhatikan di NMAX lama itu di CVT-nya semuanya itu kode awalnya 2DP berarti itu memang murni punya NMAX gitu coba buka DN Max barunya aja ya kalau di real ini friendly sliding shift nomor 1 ini B65 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 itu punya motor apa ya nah kalau misalkan temen-temen cek juga tadi sebetulnya udah kita kasih tau ya B65 itu punya Yamaha Aerox jadi DN Max baru ini memang sebagian partnya kalau temen-temen bisa lihat juga itu campur-campur jadi ada 2DP real kode-kode part motor Yamaha lain jadi ini dari pertama aja dari rumah rollernya itu punya Aerox B65 ini dari nomor 1 ya iya dari nomor 1 kemudian juga dari rollernya sendiri nah temen-temen juga bisa lihat rollernya itu punya Aerox juga Aerox beratnya berat ya? kayaknya sama ya sama ya? 13 gram kalau gak salah masih sama-sama 13 nah itu juga mungkin dari segi gram sama tapi pada partnya beda tapi juga pasti banyak sih yang di pekakannya yang di pekakannya yang di pekakannya yang di pekakannya nah nomor 6 itu kipas kulinya ya terus kalau temen-temen perhatian lainnya itu di nomor 4 ada satu kode yang beda di antar yang lain itu ini slider 4-4 di slider itu tuh yang ada di tutup penjepit rollernya itu tuh slider nah slidernya itu kalau temen-temen cek juga yang karet itu bentuknya nah yang bentuknya karet ada 3 biji nah itu punya Yamaha Xeon jadi disini ada penggunaan part punya Matic Yamaha yang udah ada sebelumnya nah kalau kita lihat di kode part nomor 7 nomor 7 apa tuh? kapas gak ada kapas gak ada nah kalau di Air Max lama itu kodenya kan 2DP ya ini masih 2DP semua nih ya iya aja ya 2DP dan itu kapas ganda suka dipakai buat substitusi motor lain dan sekarang di Air Max baru kodenya diganti juga ternyata B6A nah kita belum lihat secara fisik apakah ada perbedaan nanti kita lihat di video berikutnya tapi sekarang kapas ganda sebelumnya lebih panjang ya tapaknya dibatikan motor-motor lain makanya suka disubstitusikan gitu jadi buat pemirmanisir gerdek atau selip gitu ya kalau dipakai itu ya pakai punya Air Max nah selanjutnya yang paling penting itu ada di Pair CVT teman-teman kalau teman-teman katikan nomor 15 itu Pair CVT nya di Air Max baru kodenya punya Aerox juga B65 oh iya tadi juga kelupakan kalau di dalam kapas ganda itu ada nomor 8 nomor 8 itu Pair CVT juga punya Aerox itu ada ponder yang berbeda lagi satu B74 B74 namanya Pint Guide Pint Guide itu dia yang membantu maju mundur si kuri belakangnya itu punya YAMA XMAX jadi ada XMAX di Air Max banget loh iya 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 karena XMAX baru itu CVT nya kombinasi sih bisa kita bilang gitu sekarang kita kasih kesempatan buat uji aja ya langsung iya 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 walaupun dia akan datang tapi dia sebetulnya nyimak loh tuh pas live report gitu ada fitur-fiturnya kayak gimana coba uji langsung aja jadi sebenarnya yang pertama itu kita adalah box filter nya baru saja ya oh iya itu dia katanya clamp nya itu baru itu dia lebih gede juga ya iya iya box filter nya lebih besar ya nah biasa kalau box filter makin gede manfaatnya berdua nah pasti itu power ya kan power nya kemarin kan orang yang mahas inget gua nih power yang dirasa itu linear dari rendah ke tengah sampai tinggi gitu clamp nya gitu ya clamp nya gitu ya jadi temen-temen merasakan saya ngisi terus aja ya sebenarnya mix yang lama sih sebenarnya udah oke mungkin pasti lebih oke lagi sih menurut gue karena dengan desain box filter yang baru ini tapi pasti dia juga ada perubahan di bentuk filter kayaknya berubah sih kalau kalian lihat dari fotonya nih ya atau bentuk intake nya ya bentuk intake nya sih mungkin nah volumenya nih dari yamaha juga ya nambahin nih temen-temen ya coba berapa itu dari awalnya itu 3,7 liter yang sama itu kalau box filter nya sekarang jadi 4 liter 0,3 liter lebih besar dari Rnex sebelumnya itu kayaknya sih paling gede sih di kelas Netflix 150 itu kayak gede oh iya kalau gua sih lebih fokus nih lagi ke tanky sebenernya kita kan pake yang enak kita kan pernah tuh bikin-bikin video yang tanky digedein 12 liter mungkin itu kadang-kadang lu lu bikin-bikin tanky gitu baru tanky nya digedein iya bener nih pake mana iya kan tapi bedanya seberapa gede sih gitu iya sebenernya kalau dulu tuh 6,6 liter sebenernya itu cukup gede sih menurut gua ya di matematik iya iya tapi mungkin buat orang-orang yang suka turing atau mungkin rumahnya jauh nih kayak anda-anda sekalian rumahnya jauh waw ini juga 6,6 liter dulu 6,6 liter sekarang jadi 7,1 ya lumayan lah setengah liter lebih gede ya lumayan lah tapi kalau lu bikin-bikin itu berapa fitur sih saya inget gak? itu ada yang 9 sama 12 liter 12 liter 12 liter itu berarti lebih gede lagi ada lagi nih ke fitur kalau masa ada fitur menarik tuh traction control itu traction control itu cuma ada di yang tertinggi ya tinggi yang di connect connected ya itu jadi sebenernya kerjanya nih ya kalau kita tanya sama orang yang mahal sebenernya ketika band belakang traksinya hilang gitu kan selip gitu selip itu dia pengapiannya ya dipotong apa dikurangi itu sebenernya putarannya tuh beda-beda juga kan misalnya di putarannya masih rendah tapi mungkin ecu sedang membacanya itu selip tapi kalau dia makin besar juga ternyata yang dikurangin bukan hanya pengapian yang beruang tapi juga semburan injectornya jadi ketika misalnya kita mendadak gumbel gitu mesinnya nah itu masih band selip tuh nah sama ecu semburan biasanya dikurangin jadi jangkotor jadi gak begitu lari gitu ya jadi kayak ketahan-ketahan gitu sebenernya di X-Max itu udah ada sih dan bisa dimatin juga tapi kayaknya di N-Max ini gue gak tau bisa dimatin apa enggak kayak sih bisa sih pasti gak ada pilihannya ya ya cuma satu model juga kayaknya gak mau mati nah itu sebenernya itu sebenernya Y-Connect itu itu namanya Y-Connect ya iya Y-Connect nah so kan lu yang dateng mungkin lu tanya lu di dalam nih Y-Connect itu fungsi apa sih Sal Y-Connect itu jadi si Yamaha N-Max itu bisa terkoneksi dengan smartphone ya jadi menurut penggunaan Y-Maha jadi ketika kita landing nanti di Speedo Y-Maha Y-Connect itu ada logo-logonya nih J ada misalkan ada logo telepon ada logo message gitu baterai HP juga ada baterai HP juga ada tapi bukan setan-setan nanti HPnya muncul di Speedo enggak cuma logo aja alasannya satu kan untuk selamatan, untuk safety oh jadi misalnya ini HP connect tapi bukan lu pengen membaca WhatsApp itu iya enggak bisa cuma masih ini doa tapi hasil notifnya enggak akhir-akhir? ada notifnya di Speedo Meta oh notif doa ya tapi bukan mirroring gitu bukan mirroring mirroring tapi dengan sederhana sambungnya lewat Bluetooth dan disambungin melalui Y-Connect atau di Google Play Store atau iPhone itu sudah ada aplikasinya nah sekian teman-teman sudah menonton jangan pas suka komen tekan tombol lonceng untuk pulangannya kalau teman-teman masih kepo dengan kegiatan kita bertiga follow juga ya Sarai follow juga nanti ada di Instagram kita at 2tipsmoto disitu ada semua informasi seputar perawatan, service dan informasi yang ada tentang Roda 2 deh pokoknya jadi teman-teman yang masih kepo boleh enggak tanya di komentar? nope boleh banget nanti kita dan tim Motorplus akan coba membantu menjawab kekepoan kalian ya oke teman-teman thank you selamat tahun lalu ya selamat tahun lalu bye 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 engineering engineering Terima kasih telah menonton!